Kepala bagian manajemen krisis pariwisata Desi Ruhati yakin, penanganan bencana yang cepat serta nilai destinasi wisata yang ada di Lombok dan Bali tetap menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan domestik maupun manca negara. Gempa berkekuatan tujuh skalarik tersebut mengguncang dua wilayah destinasi wisata unggulan Indonesia, yaitu Pulau Bali dan Lombok. Diketahui daerah Lombok merupakan wilayah yang mengalami kerusakan paling berat akibat gempa bumi yang terjadi kemarin. Kalau mengacah kepada apa yang sudah dilakukan pada peristiwa yang lalu, di gempa yang lalu, yang Gunung Rinjani itu, bahkan wisatawan-wisatawan yang merasakan bagaimana baiknya kemudian perhatian dari industri pariwisata, perhatian dari pemerintah, dari temenpa, dari dinas pariwisata dalam mengelola penanggulangan wisatawan ini, justru mereka malah makin mencintai Lombok sebagai destinasi.